Intro Guna koordinasi dalam pelaksanaan TMMB di Desa Tolok, Komandan Kodim 1201 Mempawah Landat, Laitkan Infantri Dewi Agung Prihanto bersama Kepala Staff Korem, Alam Behana Wanawai, Kuala Cavaleri Aloius Nugroho, kunjungi Koramil Ngabang bertemu dengan Dan Ramil. Komandan Kodim 1201 Letkol Infantri Dewi Agung Prihanto bersama Kepala Staff Korem 121 Kolonel Cavaleri Aloius Nugroho mengunjungi Koramil Ngabang bertemu dengan Komandan Koramil Kapten Infantri Bambang Rusdianto untuk menjalin kerjasama terkait pelaksanaan TMMB ke-110 di Desa Tolok. Selain koordinasi teknis pelaksanaan TMMB ke-110, Damdim dan Kasrem juga memberikan dukungan dengan anggota Koramil lainnya untuk terus semangat selama pelaksanaan program TMMB ke-110 berlangsung. Kegiatan kita ini sekalian mewakili Dan Ram, kemukaan TMMB ke-110, kemudian ada kesempatan juga melihat kesatuan di bawah Kodim yang ada di Koramil sini, dalam Koramil Ngabang ini ada hal apa yang perlu kita tahu juga sehingga kesulitan-kesemitan atau ada pendala apa bisa kita dukung, kita bantu nanti kita datang. Sementara itu, Dan Ramil Ngabang, Kapten Infantri Bambang Rusdianto mengucapkan terima kasih mendapat kehormatan didatangi Damdim dan Kasrem guna menjalin koordinasi terkait pelaksanaan TMMB ke-110. Terima kasih atas hubungan Bapak Kasrem dan Damrim dengan ini, kita banyak terima kasih karena hubungan beliau untuk TMMB semakin maju dan itu beruntung dengan kepentingan masyarakat. Terima kasih juga bahwa hubungan dari Kasrem masih berkunjung di Koramil Ngabang ada motivasi yang sangat besar sehingga anggota juga sangat memerlukan beliau-beliau bisa menunjukkan abuannya. secara tidak langsung, ngobrol langsung kita beri semangat atau bentuknya kita akan tetap semangat. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dipastikan program TMMB akan berjalan sesuai rencana, tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Tolok, Kabupaten Landat, Tim Liputan, Satli TV, mewartakan.